Puji Tuhan, saya mood dulu semua ya, supaya kita lebih enak mendengarkannya, sentrasi kepada pirmat Tuhan yang kita dengar hari ini. Karena kalau saya tidak mood, itu kadang-kadang sementara saya khutbah, suara-suara lain bisa masuk. Saudara-suara Tuhan, terima kasih kesempatan ini diberikan kepada saya untuk sampaikan kemampuan Tuhan. Dan luar biasanya Tuhan sampai hari ini, saya sungguh-sungguh mengalami terobosan demi terobosan Tuhan kerjakan. Sebelum saya sampai kemampuan Tuhan, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan hari ini, hari yang berbahagia bagi kami, hari sukacita bagi kami, hari kemenang bagi kami, karena kami dalam dunia hidup, di mana kau inginkan, rindukan, agar kami tampil beda di tengah-tengah kehidupan yang sekarang, di mana kami hidup. Terima kasih Tuhan. Berpirmatanku Tuhan. Dan berdoa. Amin. Saudara-saudara Tuhan, saya tadi dengar-dengar siapa yang bersaksi, mungkin karena terlalu banyak kesaksian, tadi bilang Pak Engkau, sehingga nggak bisa sampaikan. Kalau saya, Amba Tuhan, saya senang bersaksi. Ya makanya setiap kesempatan, pasti saya bersaksi. Cuma hari ini, karena saya sampai kemampuan Tuhan, nanti bisa saya sisipkan kesaksian demi kesaksian, bagaimana Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan sampai hari ini. Kenapa sangat demikian kita punya kesaksian yang luar biasa? Karena kita bukan dipilih oleh manusia. Kita dipilih oleh Tuhan yang menciptakan alam semesta. Kalau kita yakin seperti itu, dalam hati kita berkata, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memilih saya jadi hamba-Mu, dan Engkau inginkan kami tampil biaya dalam dunia ini. Dunia beritanya serba membingungkan, tapi berita dari surga tidak pernah membingungkan. Tidak pernah. Karena berita dari surga, berita yang mengabarkan, berita sukacita, berita damai sejahtera, berita yang membawa semangat. Itu yang Tuhan mau. Makanya saya katakan, saya bangga dari hamba Tuhan. Dulu saya tidak paham, tapi saya bangga, betul-betul bangga. Terima kasih Tuhan. Dengan cara Tuhan sendiri, sudah memilih saya sebagai hamba-Nya. Dan hari ini, Berman Tuhan yang saya sampaikan, saya singkat dengan namanya PPK. PPK. Kenapa saya buat dengan singkatan PPK? Supaya kita mudah belajar, mudah memahami, mudah mengerti apa yang kita pelajari. Karena kita sama-sama belajar. Kalau hari ini saya menyampaikannya, berarti saya lebih pintar dari yang lain. Tapi ini bentuk kepercayaan yang hari ini diberikan kepada saya. Saya baca dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 sampai 18. Sob itu, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia layih kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. sebab peneritaan dingin yang sekarang ini mengerjakan baik kami, kemuliaan kekal yang melebih segala-galanya, jauh lebih besar daripada peneritaan kami. Sob kami tidak mempertikan yang kelihatan, dan kami yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Tentu kita semua setuju kita merindukan hal yang bersih perakal. Tapi untuk mencapai tingkat itu, ada beberapa yang kita harus lewati. P yang pertama yaitu berbicara tentang pemahaman. Bahwa kita dalam hidup ini, kita tidak hidup dengan hanya secara natural, tapi kita juga hidup secara supernatural, atau supernatural. Karena kita dalam dua alam ini, kita bisa hidup. Dan Tuhan memberikan kita pilihan. Kita lebih konsentrasi kepada alam yang nama supernatural, atau alam yang natural. Jadi sekarang yang menjadi masalah hidup manusia terlampau konsentrasi kepada natural. Hal-hal yang nyata, yang didengar, yang dilihat, yang dirasa. Itu natural. Sehingga kita tidak bisa menjelaskan kepada orang lain, karena kita terlampau konsentrasi kepada natural. Tapi juga Tuhan memberikan juga kita kemampuan untuk membuat keputusan pilihan. Hidup secara alam supranatural. Nah, saya memilih yang kedua, yaitu alam supranatural. Dimana dalam dunia ini kita hidup dalam dua kehidupan, yaitu manusia lahiria dan manusia batinia. Banyak saya lihat orang, kalau terlampau perhatikan dengan manusia lahiria, khususnya ibu-ibu beri ke salon supaya dipandang lebih cantik dari sebelumnya oleh suaminya. Dipoles-poles. Mungkin pasang bedak lebih tebal, sebagainya. Bagus juga. Saya tidak selahkan itu. Tapi jangan sampai lupa, dimana kehidupan manusia batinia ini, inilah kehidupan yang bersentuhan dengan alam supranatural. Manusia batinia ini, diatang tadi, dibaharui dari sehari ke sehari. Dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun terus. Jadi tidak ada istilahnya tua kalau manusia batinia. Yang tua itu adalah manusia lahiria. Tentu semakin hari, bulan, tahun terus berganti, ada orang bilang umurnya dikurangin. Ada orang bilang umurnya ditambah. Ada bilang panjang umurnya. Saya tidak perlukan ini yang manang benar. Tapi jelas sekali, secara manusia lahiria. Pasti hidup kita mengalami namanya kemerosotan. Baik tenaga. Kemerasotan. Maka Tuhan inginkan lewat surat polus ini, supaya kita lebih fokus kepada manusia batinia. Ini yang membuat saya dan saudara mampu untuk menembus atau membuat satu terobosan-terobosan sehingga kita bisa menjangkau satu kehidupan memang secara natural kita gak bisa. Tapi Tuhan bukan kemampuan. Kepada alam supranatural kita berhubungan dengan orang saja. Kita bercakap dengan orang. Kita tahu dia apakah lebih banyak hidupnya di alam natural atau alam supranatural. Dari mana kita bisa pembuktian melihat orang itu apakah dia terlampau banyak hidupnya alam natural atau alam supranatural. Ketika melihat sebuah kasus. Dalam kitab dikatakan, Musa pernah mengutus 12 pengintai. 10 pengintai melihat situasi, kondisi kanaan yang mengintai. Jelas-jelas melihat kondisi hidup. Bagaimana kondisi tanahnya, bagaimana kondisi kesuburannya, tentang tanam-tanamannya, tentang pertahanan, semua dilihat. Tapi yang dua pengintai melampaui daripada 10 orang. Dia tidak hanya melihat dari sisi lahirnya, tapi mampu melihat sisi rohania. Ini maksudnya manusia batiniahnya, mampu melihat itu, menembus alam supranatural. Dan kehidupan seperti inilah yang Tuhan mau bangi. Kehidupan hamba-hamba Tuhan. Dan ini Tuhan taruh dalam hati saya. Ketika dua pengintai ini melihat situasi itu, begitu mereka laporan kepada Musa, 10 pengintai banyak menceritakan tentang hal-hal negatif, hal-hal situasi yang rasanya kita tidak bisa, kita tidak mampu, kita tidak mungkin menang. Itu yang 10. Tapi yang dua, dia membuat laporan yang positif. Kita pasti bisa, kita akan mampu, roh Tuhan ada pada kita. Ada banyak alasan, sehingga dua orang ini bisa menjelaskan bagaimana alam supranatural. Apa kaitannya dengan sekarang? Maka tadi berbicara tentang pemahaman. Kondisi sekarang ini pun bisa dualisme. Ada hamba Tuhan terlampau memfokuskan kepada hal-hal lahiria, situasi yang dia sedang hadapi. Sehingga sulitmu bersaksi. Karena seperti ada satu kumpulan hamba Tuhan, waktu mereka berkumpul berganda dengan tangan, mari kita naikkan pujian salibnya, salibnya. Tapi yang sebelahnya, karena terlampau merenungkan tentang sulitnya hidup, sehingga salibnya berubah jadi sulitnya. Yang satu bilang, salibnya sebelah sulitnya. Dikuasai dengan hal-hal sulit. Kenapa? Karena hidup dalam alam natural. Tetapi orang yang hidup dalam alam supranatural tidak berkata tentang sulitnya. Kenapa? Di situ waktu-waktu momen yang tepat untuk dia menjelaskan tentang bagaimana kuasa Tuhan berperan sampai hari ini dan Tuhan tidak pernah meninggalkan sedikitpun dalam kehidupan hamba-hambanya. Bahkan Tuhan menyatakan bagaimana kuasanya menyertai setiap hamba-hambanya. Apalagi soal kebutuhan sehari-hari. Itu hal kecil. Tuhan bilang kerjakan bagianmu aku kerjakan bagianmu. Bagian kita apa? Memberitakan kabar baik. Situasi sulit apapun kita menceritakan kabar baik. Kabar baik seperti apa yang kita ceritakan kepada orang lain. Di mana kabar baik di mana Yesus sudah selesaikan semua dosa manusia di keus salib waktu dia berkata sudah selesai artinya proses hukuman dosa yang Yesus tanggung di keus salib itu sudah selesaikan semua sehingga manusia yang percaya kepadanya dengan iman yang benar pasti diselamankan. Di dalam Yesus ada kepastian. Di luar Yesus tidak ada kepastian. Kita adalah sebagai hamba Tuhan yang Tuhan pilih. Peran kita yaitu menyampaikan kabar baik kepada setiap orang. Dari saudara aku dikasih Tuhan hari ini. Tuhan mau kita dari hari ke hari semakin berkualitas. Dari hari ke hari kita makin meningkat seterohanik. dari hari ke hari kita punya kesaksian yang makin bertambah-tambah. Dan orang tidak bisa membendung perkataan kita karena kita tidak menceritakan tentang pengetahuan. Tapi pengalaman hidup bagaimana Tuhan memberikan kekuatan bagaimana Tuhan memberikan semangat bagaimana Tuhan memberikan hal-hal yang luar biasa apa yang tidak mungkin bagi orang lain tapi bersama Tuhan itu menjadi mungkin. Makanya ada satu kepekaan. Secara pribadi waktu kita duduk waktu kita berbaring kita ada kontak pribadi dengan Tuhan. Kontak pribadi ini bukan lahirnya kita. Tapi kontak pribadi ini berbicara tentang roh kita. Roh kita dengan roh Tuhan ada satu kontak pribadi sehingga kita seperti bercakap-cakap setiap hari dengan Tuhan. Jadi ini yang sangat penting. Maka tadi P pertama tadi pemahaman. Dalam pemahaman ini kita membuat pilihan. Apakah aku hidup menurut manusia lahirnya? Apakah hidup menurut manusia batinnya? Dan Tuhan berikan kita seotoritas itu. Saudaraku, saya percaya kita semua yang hadir hari ini akan dipakai Tuhan dengan dasar. Luar biasa akan Tuhan pakai. Mungkin selama ini kita belum sampai kepada pengalaman hal seperti itu. Tuhan berikan kita pengalaman-pengalaman yang baru. Yang baru. Luar biasanya. Sekarang lagi saya memikirkan sebuah pelayanan. Itu namanya pelayanan yang mengubah hidup. Changing life ministry. Saya diberikan slot untuk hal itu setiap hari Senin malam. Ada yang artinya minta kepada saya supaya saya ambil bagian sebagai PIC untuk menangani itu. Dan saya katakan, saya hanya mau sampaikan bukan menurut manusia, tapi menurut Tuhan. Apa menurut Tuhan? Ada perubahan-perubahan hidup. Bukan statis, tapi terus maju. Dan terus maju. Changing life ministry. Pelayanan yang mengubah hidup. Karena ini kebutuhan di hari zaman. Itu saudaraku. maka yang kedua apa tadi? P yang kedua proses. Sebab kita perhatikan di sini ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebih segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi penderitaan itu itu Tuhan izinkan bagikan proses supaya kita semakin berkenan berkenan semakin berkenan kepada Tuhan. Ada penderitaan Tuhan izinkan. Pernah nggak kita melihat bahwa COVID-19 ini adalah satu gambaran Tuhan izinkan supaya proses ini terjadi sehingga terlihat kualitas. Hamba-hamba Tuhan yang dulu berkata aku mengandalkan imanku kepada Tuhan ketika situasi sekarang ini apakah dia tak berkata aku mengandalkan imanku kepada Tuhan. Iman yang berasal dari Tuhan dan Tuhan taruh dalam hati kita kita bisa tetap mengandalkan Tuhan situasi apapun dan bahkan kita bisa bercerita kepada banyak orang kepada siapa saja proses ini membaikan pembentukan baik kita karena Tuhan mau kita maju situasi keadaan yang kita hadapi bukan mundur tapi maju tidak ada istilah mundur maju terus dan maju terus dan sampai saatnya kita dipindahkan dari dunia ini kepada satu tempat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita bagi yang setia melayan jadi proses ini memang kadang-kadang menyakitkan tidak mengenakan jadi apa yang saya alami itu saya anggap semua proses kalau saya sakit saya tunjukkan bagaimana saya melayan istri ini yang penting pada pasal lebih utama melayani keluar tapi di dalam juga saya belajar Tuhan saya tetap belajar bersama Tuhan bagaimana saya harus juga menyeribkan tidur saya kadang-kadang masih masih ngantuk tapi saya bangunkan saya tengah malam saya bangun walaupun daging saya kadang-kadang tidak menerima proses dan ini yang Tuhan izinkan bagaimana saya bisa menjadi fokuskan peristiwa saya menolong dia baik kebutuhan kebutuhan makannya sampai kepada berpakaian mandinya semua itu saya kerjakan apa yang membuat saya kuat saya beritahu saya tidak pernah kuat karena kekuatan saya sendiri disinilah saya bisa melihat dan mengalami sendiri saya bisa mengerjakan itu karena kasih karena Tuhan itu kekuatan membuat saya bisa mengerjakan itu dan saya berkata Tuhan kalau hari ini aku bisa kuat terima kasih saya banyak belajar bersyukur jadi Tuhan mau dalam situasi apapun kita banyak belajar bersyukur dan itu Tuhan tuntut kepada saya banyak belajar bersyukur ketika saya belajar bersyukur kondisi situasi keadaan dan saya pun semakin sehat dari mana saya semakin sehat satu dari pancaran wajahnya pun semakin kelihatan itu saya semakin berbinar-binar ada cahaya kelihatan dulu agak surem tapi sekarang ada cahaya bahkan sekarang kerinduannya melayani wah luar biasa saya lagi sedang belajar bagaimana strategi walaupun dia kondisi tidak bisa bebas jalan tapi dia bisa melayani saya sedang mengarahkan ke sana saya itu luar biasa memang pembentukan Tuhan itu satu sisi kita bilang aduh aku mau lepas saya Tuhan ini satu pembentukan supaya semakin layak supaya kaya dengan kesaksian demi kesaksian demi kesaksian bagaimana betul-betul hidup mengandalkan Tuhan ini yang penting makanya sampai hari ini ada orang mengeluh soal keuangan aduh sudah tipis tapi Tuhan tetap sampai hari ini buka rekening BCA apa BCA Bank Center Allah ya ada Bank Center Allah bayangkan ini itu saya alam saudara ada orang bertanya pak saya kalau ngasih berkat lewat mana gampangnya pak ya sobat tanya aja dulu lah kalau pakai money gram bisa gak pak oh bisa kirim saudara itu cara Tuhan dan saya lihat luar-luar biasa saya bilang terima kasih atas perhatian saya tidak pernah menceritakan bahwa saya butuh saya hanya kepada Tuhan Tuhan tahu kebutuhan saya ini yang saya alami saudara jadi yang ke-2 pertama tadi pemahaman yang ke-2 proses nah ketika ada proses ini inilah yang memampukan kita sehingga benar-benar hidup tampil beda di tengah-tengah dunia yang sekarang orang serba sulit serba bingung melihat sana melihat sini ada perang sana ada perang sini ada yang memihak palestin ada yang memihak israel karena saya lihat ada baru ini di daerah papua ada pawai dimana pakai bendera bendera israel wah ini Indonesia ini sudah terbelah juga nah itu kondisinya serba bingung dia bilang ada yang karena ada menghina palestina sampai dikeluarkan dari sekolah wah bermacam-macam orang serba bingung berbuat apa bingung tapi orang yang benar-benar fokus kepada Tuhan dia tidak pernah bingung karena Tuhan tidak pernah memberikan roh kebingungan tapi Tuhan memberikan roh damai sejahtera roh ketenangan roh kekuatan memberikan kepada siapakah yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang siap diproses mau masuk dalam proses kalau tidak pernah mau diproses bagaimana jadi semua harus melalui proses yang kita makan saja diproses dari gabah diproses jadi beras berasnya tidak cukup dimasak lagi dan begitu semua ada proses apalagi meja juga yang kita pakai proses dari kayu gelondongan dikulitin dibersihin terus sampai menjadi meja proses itu panjang kita pun juga kalau hari ini kita berkata Tuhan inilah hidupku aku siap masuk dalam proses kalau kita berkata Tuhan aku siap masuk dalam proses karena ini pilihan kalau kita berkata seperti ini Tuhan memberikan kekuatan yang melimpah limpah Tuhan memberikan kesanggupan yang luar biasa penyerahan kita kepada Tuhan menentukan kita bisa melewati proses demi proses demi proses dan kita akan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa apapun pekerjaan kita berikan itu dan kondisi sekarang ini kondisi yang luar biasa kenapa sebenarnya luar biasa sekarang tidak ada lagi batas-batas tembok kita melayani tidak ada kotak-kotak lagi kita melayani maka saya penganut namanya church without war gereja tanpa tembok dan hari ini saya melayani ke segala penjuru bukan hanya untuk kondisi Indonesia dari kondisi bangsa-bangsa karena saatnya kita melayani bangsa-bangsa dulu saya berpikir bagaimana aku bangsa-bangsa apakah saya pergi ke luar negeri sana baru bilang bangsa-bangsa harus bersiap mendana berapa tapi hari ini saya paham melayani bangsa-bangsa tidak harus pergi ke negara orang itu tapi dari Indonesia pun kita bisa melayani bangsa-bangsa ini luar biasa makanya ada yang join dari Hong Kong ada join dari Sydney ada join dari Malaysia ada join dari Singapura dan satu kesatuan kita pelayanan kita bisa saling menguatkan di sana kadang-kadang saya dengan seorang hamba Tuhan yang ada di Singapura kadang-kadang kita bisa ngobrol setengah jam karena juga kita hamba Tuhan ini perlu dikuatkan oleh yang lain kita tidak bisa kuat sendiri tapi roh kudus bisa memakai siapa saja untuk memberikan kekuatan kepada kita dan saya alami itu ketika kami berdoa bersama-sama saling menguatkan mendoakan disitu saya betul-betul mengalami bagaimana roh kudus melawat dengan luar biasa itu yang terjadi sekarang maka lihatlah apa yang Tuhan siapkan buat kita semua jangan fokus kepada masalah fokus kepada Tuhan proses itu kalau kita terima dengan lapang hati itu menjadi kebaikan bagi kita yang terakhir disini yang terakhir disini ayat yang ke-18 kami tidak memperhatikan yang kelihatan dan yang tak kelihatan karena yang kelihatan adalah sementara sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal Tuhan buat proses ini Tuhan bawa kita kepada kelimak apa kelimaknya apa saja yang aku perbuat dengan segenap hatiku itu saya perbuat sepenuhnya untuk Tuhan bukan untuk manusia kenapa karena kita tidak lagi berfokus kepada yang kelihatan maksudnya disini saudaraku bahwa kita tidak lagi dikuasai dengan hal-hal masalah duniawi ini dan kita bisa lewati semua itu karena Tuhan saja yang memberikan kita kemampuan itu yang kita fokuskan bagaimana supaya berita firman Tuhan itu sampai kepada setiap orang cara Tuhan sendiri itu sampai kepada orang karena manusia yang dalam dunia ini Tuhan mau semuanya masuk surga kalau bisa neraka itu jangan ada diisi oleh manusia neraka itu hanya tempat iblis saja kalau begitu kalau bisa dari saudara aku itu jadi kalau kita mau terus bertindak melangkah saya yakin dan percaya dan sangat optimis sekali kita yang ada grup ini jadi hamba Tuhan yang milita dipakai Tuhan dengan dasar sesuai dengan fungsi sesuai dengan kasih karunia Tuhan berikan buat kita masing-masing saya sangat yakin itu roh saya dapatkan keyakinan itu bahwa kita adalah orang-orang spesial orang spesial dia Tuhan luar biasa jadi jangan kita merasa orang-orang biasa saja kita spesial kenapa spesial karena Tuhan memberikan kita hal-hal yang khusus sesuai dalam bidang kemampuan dalam pelayanan tapi dipadukan semua fokusnya yaitu memenangkan jiwa bagi Yesus Kristus saudara bagus Tuhan kalau PPK ini kita renungkan renungkan terus dan mulai hari dan seterusnya kita menjadi hamba Tuhan yang handal hamba Tuhan yang luar biasa hamba Tuhan yang maksimal untuk mengerjakan sesuatu dalam proyek mega ilahnya Tuhan dan kita semua diberikan Tuhan kemampuan kekuatan semangat dan roh yang menyanyalah sampai saatnya kita dipandu Tuhan bersama dengan Dia selama-lamanya mari kita berdoa terima kasih Tuhan hambamu sudah berhenti menyampaikan isi hati tapi engkau Tuhan berbicara kepada kami menjelaskan makna maksud daripada firman berbicara dalam hati kami bukan kepada pikiran kami sehingga kami semua tampil beda dalam dunia ini kami hidup kami tidak berpikir tentang apa yang kami lihat kami tidak berpikir tentang apa yang kami dengar kadang-kadang berita itu membuat kami takut dan gentar tapi berita dari sorga memberikan ketentraman kedamaian berita dari sorga membuat kami semangat dan roh kami menyanyalah Tuhan terima kasih Tuhan berbicara Tuhan sehingga kami benar-benar tampil beda dalam melayani bukan seperti biasa lagi tapi luar biasa pemakaian Tuhan atas kain masing-masing terima kasih Tuhan doa syukur kami dalam Kristus kami sudah berdoa hallelujah amin silahkan kembali kepada hambanya pak sahabat silahkan micnya bisa buka sendiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati